Kantor Kela Toyota, Jalan House Jokraminoto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mendadak ramai. Mereka kedatangan salah satu warga bernama Asriyadin Syamsudin, 40 tahun yang hendak membeli mobil dengan uang koin. Asriyadin bersama sang istri datang membawa uang tabungannya yang ditabung ke dalam sebuah galon. Jumlahnya ada 9 galon berisi uang koin, ada pula uang pecahan 2.000 rupiah di dalam kardus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Ari Mariadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ari. Halo, selamat malam Mbak. Ari bisa Anda jelaskan seperti apa? Sebenarnya pekerjaan dari sosok Asriyadin ini seperti apa informasinya? Ya, baik Mbak. Perlu saya laporkan bahwa Asriyadin ini ternyata seorang pedagang UMKM semacam warung-warung kecil yang menjual makanan-makanan atau jualan-jualan seperti itu. Jadi, uniknya ini uang senilai nyaris 200 juta lebih ini dikumpul dalam kurun waktu 3 tahun sejak 22 September 2018. Uniknya, uang koin itu dikumpulkan selama tiap hari di galon. Biasanya orang menabung di bank justru dia menyimpannya di galon. Bahkan ternyata uang koin dan uang pecahan 2 ribu ini mencapai 271 juta dan dipakai membeli mobil jenis Toyota Rush siang tadi. Jadi, uang koin disimpan dalam galon, 9 galon, dan uang pecahan 2 ribu ini disimpan dalam kardus. Itu yang dibawa ke dealer tadi. Seperti itu, Mbak. Ari, total berapa uang yang dibawa oleh sosok Asriyadin ini ke dealer tersebut? Iya. Jadi, penyampaian tadi dari pihak dealer, harga mobil ini 271 juta. Jadi, pihak Bapak ini awalnya pajar uang muka 10 juta pekan lalu. Itu dibayar uang tunai. Selebihnya ini pakai uang koin tadi, hasil tabungannya katanya selama 3 tahun. Jadi, totalnya dikurangi 10 juta, jadi sekitar 261 juta. Hingga uangnya tadi mulai dihitung sejak pukul 10 pagi, hingga pukul 11 tadi sudah mencapai 100 juta lebih tadi, Mbak. Total ada berapa karyawan yang digerakkan untuk menghitung uang yang dibawa oleh Asriyadin ini? Pantauan tadi di lokasi, ada sekitar 6 sampai 7 karyawan yang bergantian. Karena uangnya ini diverifikasi kembali, dari uang koin ini dihitung satu persatu, begitu pun dengan uang pecahan 2 ribu untuk memastikan jumlahnya. Jadi, tadi ramai ini sejumlah karyawan bergantian, menghitung. Bahkan ini viral di media sosial, di warganet lingkup Makassar, ataupun Sulawesi Selatan, Mbak, seperti itu. Ari, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai alasan mengapa sosok Asriyadin ini membeli mobil begitu? Jadi, katanya dia ini kan salah satu pedagang kecil-kecilan, OMKM, kalau istilahnya di Makassar, gak de-gak de. Jadi, katanya selama bekerja ini membeli bahan, dia kesulitan jika naik motor. Akhirnya, sejak 3 tahun lalu, membulatkan niatnya untuk menabung, menyisihkan penghasilannya, uang poin maupun uang 2 ribu untuk membeli mobil. Jadi, dia untuk kebutuhan alat transportasinya, untuk kerja-kerja usahanya, seperti itu, Mbak. Baik, Tribuners, jurulis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Brands Manager Kela Toyota House Jokoraminoto, Arifianto Arsyad, dan juga Sriadin Syamsuddin, warga Jalan Pak Jenekang, Kota Makassar, pembeli mobil tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, sebetulnya waktu uangnya ini bergabung. Mungkin waktu saja, karena kita sudah maksimalkan untuk menyisaikan penghitungan uangnya yang sementara kita lakukan. Sejak pukul berapa saat ini dihitung, Pak? Mungkin sekitar 2 jam yang lalu. Kita menghitung dananya. Karena ini kan kita bongkar dulu dari galonnya tanah kita. Kita hitung satu-satu. Mungkin kita periksa semua. Kemudian juga ada pecahan 2 ribu yang kita harus pilih-pilih juga semuanya. Pemer-pempatnya karyawan diribatkan uang itu, uang ini kan lumayan bagus. Tenaga administrasi kita ada 3-4 orang. Tiap hari terkumpul berapa koin itu, Pak? Kalau banyaknya saya tidak tahu. Yang penting saya ada di rumah saya kasih masuk. Begitu saja. Kalau banyak dan sedikitnya saya tidak tahu. Kalau pekerjaannya, Pak? Dalam ini apa, Nuta? Usaha tak? Usaha itu saya jual-jualan. Di mana menjual itu, Pak? Di jalan Pajeneka sini. Jalan Pajeneka. Berapa banyak itu uang koin, Pak? Uang koin itu sekitar 100 juta. Kayaknya itu 100 juta. 100 juta, Pak? Tambah lagi uang 2 ribu, ada uang 2 ribu. Ya, 100 juta lebih juga. Berarti sekitar 200 juta semua ini, Pak Dik? Iya. Apa rencana kita mau? Saya rencana sekarang sudah saya mau beli mobil Ruff. Iya, mobil Ruff. Terima kasih.